Hai selamat malam gengs nah sekarang kita mau bahas kegiatan belajar tiga dari modul tiga ya dari apa ini Satz 4111 ya Oke nah tak siap screen dulu oh hai 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 haiadelaben nyantar oke, nah sekarang kita mau bahas tentang membuat data dalam R jadi membuat data itu ada salah satunya bisa digunakan operasi tambah, kurang, kali bagi pangkat itu buat salah satu opsi dalam membuat datanya tapi kita bisa membuat data dengan ada yang teratur datanya ada yang tidak teratur yang acak gitu ya nah jadi untuk yang teratur ini gampang aja pakai titik 2 begini ya nah pakai titik 2 begini kita coba aja langsung misalnya ya x 1 sampai 10 misalnya print x langsung jadi 1 sampai 10 kalau misalnya sampai 20 sampai 20 kalau misalnya 10 sampai 20 jadi mulai dari 10 gampangnya gitu aja sih kalau misalnya untuk data ya membuat data kenapa sih kita membuat data kan kita biasanya R itu dari data penelitian baru kita visualisasikan kan nah ini disini dijelaskan kalau misalnya R itu kenapa kita perlu tahu cara membuat data karena kadang-kadang juga buat simulasi buat latihan buat analisis data misalnya kita belum ada datanya nih kita mau simulasi dulu datanya misalnya begini 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 terus abis itu cara menganalisisnya gimana kita simulasikan dulu aja gitu supaya nanti sebelum ada data yang aslinya kita bisa sebelum ada data aslinya kita bisa simulasikan seperti apa visualisasi datanya gitu visualisasi datanya maksudnya nah ini contoh hasilnya yang 1 sampai 30 ya 1 sampai 30 gitu jadi ini prioritasnya tinggi ya kalau misalnya operator titik 2 ini jadi pasti duluan misalnya kayak begini nih kalau misalnya 1 sampai 10 doang gitu ya misalnya 1 sampai 10 nih 10 berarti jadi 1 sampai 10 kalau misalnya dikurang 1 berarti bukannya 1 sampai 9 tapi 0 sampai 9 kenapa? karena ini dikurang 1 ini dikurang 1 gitu 0 sampai 9 0, 1, 3, 4, 5 kalau dikurang 5 misalnya jadi berapa? jadi minus 4 sebentar jadi minus 4 minus 4 minus 3 blablabla sampai 5 sampai total sampai 10 kalau minus 5 ya coba kita lihat ini ada berapa X 10 10 ternyata ya ada 10 bener karena 1 sampai 10 kalau dikurang 5 tetap geser aja value-nya gitu nah terus habis itu kalau misalnya begini gimana? 1 sampai 10 kurang 1 baru jadi 9 sedangkan kalau misalnya ini yang tadi kan sudah dijelaskan dua-duanya dikurang dikurang 1 dikurang 1 nah terus ada fungsi satu lagi namanya sec sec sequence tapi yang beda ya ini ada sec doang disini ada sequence coba ya nah ini sequence ini nanti fungsinya beda ini walaupun sama-sama sec gitu ya nah terus habis itu suku pertama suku terakhir pertambahan jadi maksudnya gini ini dari dari mana sampai mana terus nambahnya berapa gitu misalnya dari 5 sampai 10 nambahnya 0,5 0,5 0,5 gitu kita coba aja ya biar rapih gini sec 1 sampai 2 terus habis itu ininya misalnya 0,1 0,1 gitu ya jadi 0,1 semua tuh jaraknya pokoknya sampai 2 aja gitu kalau misalnya sampai 10 misalnya oh jadi banyak tuh 0,1 semua 1,2,3 segini kayak gini nah baru jadi kayak gini bl 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 sampai karena gak gak bulat jadi mentoknya cuma sampai 9,98 kalau misalnya bulat kayak 0,1 gitu ya nyampe nih kalau misalnya 0,15 pasti gak nyampe juga sih tapi nyampe juga sih ternyata nah nyampe 10 kira-kira kayak gitu terus ini yang tadi 0,25 ya nah terus habis itu lanjut ke format selanjutnya format selanjutnya ada ini nya ada length jadi length itu maksudnya panjangnya berapa berapa bilangan gitu loh dari mana sampai mana nanti koma-komanya dia sendiri yang tentuin gitu loh antara-antara yang dibagi-baginya itu dia sendiri yang tentuin nah jadi kayak gini misalnya sec length bentar ya oke misalnya sec length kita mau dibagi 10 misalnya dari from 1 to 10 ini pasti cuma 1,3,4 doang kalau misalnya dibagi 120 misalnya oh jadi kayak gini datanya 120 jadi gitu sec itu ada dua kali dua jenis dari apa ya dua jenis input ya parameter atau argumen nah terus habis itu kita masuk ke pemasukan manual ya direct manual jadi gak ditentukan kayak kalau ini kan ada ada peraturannya lengthnya berapa dari mana sampai mana kalau ini dari mana sampai mana incrementnya atau penyumblahannya itu berapa jaraknya step-stepnya nah kalau ini dia manual aja G vector nih C 1,3, blablabla masuknya gini G sama dengan ini kalau H blablabla masuknya ini gampang aja sih sebenarnya ini masuk manual terus habis itu ada fungsi namanya GL generate level ya GL ini GL ini artinya gini kalau misalnya 3,5 berarti sebentar oh ini levelnya itu mulai pasti dari 1 sih tapi ada berapa biji gitu loh sampai level berapa ini ya terus ini pengulangannya berapa kali 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 gitu sampai 5 GL ya jumlah pengulangannya ini kalau levelnya itu maksudnya ini ya level 1,2,3 kalau misalnya kita coba aja ya GL misalnya levelnya ada 10 pengulangannya 2 kali aja jadi berapa sampai 10 levelnya 10,10 99,88 kayak gitu untuk fungsinya apa ini buat apa di data analysis ini masih belum saya pelajari bener tapi kita coba pelajari dulu fungsi GL ini ya mungkin nanti kalau ada yang mau menambahkan gitu ini fungsinya sebenarnya buat ini GL tuh buat ini ini gitu gila ya boleh silahkan ya nah terus habis itu GL tuh buat begitu nah terus ada ini juga ada parameter satu lagi namanya length length 30 nah parameter ini adalah menentukan supaya gak kelebihan dari 30 gitu walaupun ini 1,2,3,4,5 ini udah pas 5 ya coba kita coba buat yang gak pas ya misalnya levelnya ada 3 deh level 3 pengulangan 6 deh level 3 pengulangan 6 tapi lengthnya cuma 10 jadi gimana tuh jadi abis cuma 10 bisa dibuktikan 10 misalnya eh salah ini maksudnya gini X dibuktikan lengthnya cuma 10 karena ya ditentukan memang cuma 10 kalau misalnya lengthnya dihapus jadi panjang gitu aja sih nah terus abis itu nah ini ada ada caranya lagi nih dibuat labelnya gak cuma 1,2,1,2 gitu loh kita bisa buat contohnya untuk jenis kelamin misalnya misalnya ya gl gl misalnya 36 nama anjing deh kalau gak ya apa nama kucing gitu nama elebels nama nama kucingnya berarti budi wah nama kucing budi gitu ya banu putih misalnya gitu jadinya gimana ternyata ada error sebentar oh ada ini ya nih harus ada sebentar ada tutup kurungnya ya labels oke c harus vektor gini hmm print x belum tutup kurung nah jadi gitu budi 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 ini budi kan ada ada tiga nih levelnya budi baru sama putih budinya ada berapa kali 6 kali 1,2,3,4,5,6 banunya ada 1,2,3,4,5,6 putih ada 1,2,3,4,5,6 bener berarti sama-sama 6 jumlahnya ada 3 level budi, banu, putih tapi gak cuma 1,2,3 ada labelsnya gitu ini bisa buat kalau apa ya buat buat tabel atau data frame gitu sih nah terus habis itu ada yang namanya expand grid ini expand grid ini kalau saya lihat ini seperti ini apa ya yang ada di logika matematika yang benar salah benar-benar salah-salah itu buat tabel kebenaran tapi ini salahnya tabel kebenaran ini bisa juga buat yang lain gitu ya seperti ini contohnya misalnya ada 2 variable 2 data maksudnya 2 data numerik numerik ini karakter data karakter data karakter nanti jadinya kayak gini gitu kita coba aja ya expand grid semuanya harus pakai vector misalnya ya expand grid misalnya nama sama dengan C banu lagi sinta misalnya berat badan misalnya 70 60 terus habis itu hobi c mobile legends free fire nah langsung kelihatan jadi data frame data frame kayak begini bisa di klik ya di environmentnya ini bisa buat dianalisa lebih lanjut dengan generate data seperti ini begitu nah terus kita coba yang seperti tabel kebenaran ya misalnya p sama dengan c b s gitu q r nah seperti tabel kebenaran ada bsbs jadi di semuanya pasti ada pasangannya gitu sinta sinta 70 mobile legends banu 60 mobile legends sinta 60 mobile legends semua pasti ada pasangannya kalau misalnya ada 0 misalnya disini jadinya gimana nah ada 0 disini khusus bbbbb ssssss 0 0 jadi seperti apa ya permutasi atau apa jadi intinya ada pasangannya gitu pasti ada pasangannya terus habis itu lanjut ke data secara acak tadi itu teratur ya datanya teratur gitu sedangkan yang acak ini salah satunya adalah dengan ada kaedah-kaedah dari teori statistik ya misalnya ini normal distribution ada standard deviation yang satu rata-ratanya 0 terus n ini jumlah datanya mau berapa gitu rnorm ya ini bukan morm ya tapi rnorm rnormal gitu nah terus abis itu exponential ada gamma poison ini saya belum tau semuanya tapi kira-kira intinya untuk begini jadi ada rumusnya disini rfunction rfunction itu maksudnya yang ini rfunction ini rfunction itu adalah yang ini nih ini fungsin-funksionnya terus pasti nnya itu adalah jumlah data yang akan dibuat berapa banyak nih sedangkan p1 atau p2 itu parameternya gitu loh di teori-teori distribusinya kita coba aja misalnya kita mau buat di normal distribution ada 100 data misalnya rnorm 100 minnya minnya sama dengan di rata-ratas 50 misalnya standard deviation nya 1 apa itu standard deviation nanti bisa dicari sendiri secara soalnya di mata pelajaran statistik itu pasti lebih lengkap dijelasin coba ya nah begini ini kalau di rata-rata pasti 50 pas dan standard deviation nya 1 kalau sepengetahuan saya standard deviation itu dari median atau dari mana ya ah nanti lah takut salah jelasin pokoknya gitu ya ini untuk fungsi-fungsi statistik jadi generate random data yang secara asak kalau misalnya di di enter terus itu bakal ngerandomize terus ini bakal ngerandomize terus ini di enter terus kan berubah-berubah kan tapi yang penting distribusinya begini standard deviation 1 minnya 50 misalnya gitu terus abis itu disini ada namanya key norm ya sempat ada di ini di soal nantinya ini uji satu sisi yang sama dimana dipakai 0,05 atau 1 min key norm tapi ini bahasanya statistik sih saya cuman baru belajar seputar tentang sintaks oke nanti kalau misalnya ada yang mau tambahin anak statistik itu disini boleh ya oh bentar ini ada kalau ada yang mau apa namanya tambahin atau bertanya gitu boleh di kolom chat atau nanti bisa open mic juga oke santai oke nah sekarang kita langsung masuk ke sini nah ini buat operasi dasar ya kalau A panah gitu B jadi artinya A ini nilainya B gitu sama kayak B sedangkan kalau misalnya A B plus C berarti A ini jumlah ini gampang sih ini maksudnya kayak gitu aja kalau ini artinya A itu perhasil perkaliannya kalau ini A artinya hasil pangkatnya B pangkat C gitu nah terus habis itu juga ada fungsi scan scan ini untuk generate data tapi kita langsung masukin manual misalnya gini scan eh bentar ditulis di console 1 2 14 segini 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 misalnya ada segini enter udah jadi ada 9 datanya gitu masukinnya manual gitu jadi tinggal di enter enter tapi ini kayaknya kurang fleksibel kayaknya lebih mendingan langsung ditulis aja vector gitu ya vector terus tulis sendiri 1 2 3 nah nah bentar nah gitu mending begini aja sih soalnya kalau misalnya tau-tau salah enter aja mesti ulang dari awal lagi kira-kira gitu sih nah terus habis itu lanjut rep rep ini untuk repetition ya namanya juga pengulangan gitu ya repetition untuk mengulangi angka-angka atau data yang sama gitu berapa banyak gitu misalnya kalau elementnya apa 2 10 kali gitu ya 2 nya jadi 10 kali ini harusnya bisa string juga ya coba ya rep 10 diulang 20 kali nah jadi 10 10 10 10 kalau misalnya rep saya anak UT oh gitu ya jadi 10 kali kira-kira gitu aja buat yang datanya sama gitu ya ini datanya apa berapa kali gitu gampangnya gitu rep gitu terus habis itu oh ini ada penjelasan dari Mr. Tom ya standar deviasi nih standar deviasi itu adalah salah satu nilai statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa tersebar atau beragam data oke sejauh mana elemen data dalam kumpulan oke semakin heterogen data tersebut persebaran data memberikan informasi tentang persebaran data oh berarti seberapa jauh dari rata-rata ya pasabaran datanya kita coba aja ya kita coba sebentar kalau misalnya kita rnorm ada 10 data 100 data min nya 50 SD nya 2 misalnya S berarti lebih beragam bisa dilihat di kolom chat ada ada ini ada penjelasan dari Mr. Tom kalau misalnya 10 bisa sampai 67 62 62 iya sampai macam-macam lah jadi macam-macam standard deviation oke terima kasih Mr. Tom atau Mas Windy ya nama aslinya oke nah terus kita lanjut terus habis itu sebentar nah ini kita lihat sequence sequence 4.2 10 maksudnya gimana jadi 4 nya ada ada 1.34 terus 1.35 1.456 1.387 sampai 10 1.3458 1.9 10 jadi ada awalnya berapa 1 sampai berapa sampai 4 sampai ininya 10 terakhirnya kalau sequence 36 berarti 1.3 4.5 6 gitu sequence jadi sequence sama yang sec yang kemarin yang tadi yang sebelumnya ini beda ya kalau sec ini adalah ada berapa sampai berapa dengan incrementnya berapa step penjumlahannya berapa terus atau kalau yang ini lengthnya berapa dibagi berapa dari berapa sampai berapa gitu nah gitu ya terus habis itu ini key norm oke lalu lalu sequence sudah bisa sekarang kita coba deh sequence deh sequence sequence misalnya dari 3 sampai 20 keluarnya jadi gini 1 2 3 4 5 7 8 9 10 sampai 20 kalau ini 19 18 jadi gitu sequence ya terus kemudian kalau pakai vektor sebentar oh itu sequence n nnya itu adalah 10 5 10 sama 5 kalau sequence n jadi 10 terus sama 5 dia cuma terakhirnya doang gitu ini cuma sampai dari sequence sampai 10 sampai 10 sampai 5 kita misalnya coba gini deh sequence 6 9 apa 6 7 gitu ya sequence C vector C 6 9 enggak ini gini tutup kurung nah jadinya gimana 6 sama 9 jadi gitu sequence nnya cuma yang terakhir doang jadinya nah kalau ini kayak tadi yang kayak di awal 1 sampai 12 berarti ya 1 sampai 12 1.2 12 gitu nah oke lanjut kita ke latihan soal coba buat vektor A dengan 15 elemen dengan bulat gampangnya gini aja A atau ini tulis aja A jadinya A A vektor sebentar ya bakal di upload di youtube kok ini penjelasannya bang zel bakal di upload di youtube udah di record dari tadi nah terus abis itu kita coba ya nomor 1 ya C 1 sampai 15 udah jadi vektor A 1 sampai 15 udah jadi kayak gitu 1 udah terus kemudian lanjut kita ke vektor B dengan jumlah level pengolangan elemen 12 nah kita coba lihat-lihat dulu ini tuh pakai yang mana gitu ya vektor B dengan jumlah level 5 pengolangan 2 apakah pakai GL disini ada tulisannya sih iya oke nah kita langsung coba aja untuk nomor 2 kita pakai fungsi GL kita lihat rumus GL lagi nah ini ada jumlah levelnya ya berapa ininya levelnya 3 pengolangan berapa kali ada lagnya berarti kalau begitu yang soal tadi jumlah levelnya 5 mana nih pengolangannya 2 level 5 pengolangannya 2 terus elemennya 12 elemennya 12 ya sebentar siap bang zal oke nah jadi ini ini jumlah level berarti K yang bilangan pertama dan kemudian N itu pengolangannya berarti kalau misalnya ini GL jumlah levelnya adalah berapa tadi 5 pengolangannya pengolangannya 2 terus elemennya 12 jumlah elemennya pakai length nah jadi begini jadi elemennya 12 pengolangannya 2 kali levelnya ada 5 nah jadi ini ngulang lagi ya karena udah udah 10 kan 5 udah selesai tuh udah 2 kali 5 terus ngulang lagi dari 1 kita coba buktikan kalau A itu berapa 12 bener nah berarti kayak gini ya pertanyaan B sudah kemudian oh nomor 4 ya eh nomor 3 nah ketentuan A kalau misalnya sek 2 11 4 sama yang ini apa bedanya kita coba aja tulis misalnya ada A ada B gitu ya nah ini kita sek 4 11 12 berapa sih tadi 4 2 11 4 ya 2 11 4 sek 2 11 4 terus habis itu kemudian sek juga tapi ini adalah from length 2 from 2 2 length 11 2 4 print 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 nah jelas beda ya karena kalau misalnya yang A itu 2 sampai 11 incrementnya 4 2 ke 6 tambah 4 6 ke 10 tambah 4 terus tambah 4 lagi pasti 14 karena udah cuma sampai 11 batasnya ya stop di 10 sedangkan kalau misalnya from length to kayak gini length nya itu udah dibagi 11 semuanya tapi dari 2 sampai 4 dibagi 11 kalau misalnya gini bisa gak length nya di belakang sama aja ya jadi bisa dibulak balik ini sintaksnya bisa dibulak balik parameternya jadi gak harus exact gitu kalau misalnya tool nya disini bisa gak masih bisa jadi bisa asal hafal aja tapi letaknya itu gimana aja gak masalah gitu nah terus kemudian langsung ke nah fungsi untuk membangun data acak dengan distribusi normal gaussian ya kita langsung aja ke gaussian itu adalah sebentar ya kita buka dulu rnorm ya kalau gak salah ya gaussian itu rnorm jadi tulis aja ada a lagi a kita buat data secara acak dengan jumlah elemen 10 eh sebentar yang ini dulu dong 4 dulu dong distribusi normal normal distribusi normal tinggal 10 data misalnya 100 data min 0 SD 10 misalnya jadi gimana tuh nah dia beragam datanya oke kira-kira begitu terus nomor 5 nah ini binominal kalau binominal itu dia pake rbinom coba aja tiga dimasuk-masukin aja sih sebenernya asal ngerti statistik aja rbinom rbinom 10 7 0,44 10 7 0,44 udah jadi walaupun saya belum tau sebenernya ya artinya kenapa bisa begini kira-kira kayak gitu nanti mungkin anak statistik bisa menambahkan atau Mr. Tom atau yang lain oke gak apa-apa nah terus abis itu lanjut vektor k dengan 7 elemen di setiap elemen ini bernilai 5 dengan 7 elemen ini pake rep ya coba kita liat 6 rep kan bener nah 6 tuh pake rep jadi tinggal gampangnya tuh gini kalau rep itu dia sintaksnya itu adalah sintaksnya bilangannya nnya itu apa berapa kali gitu dengan 7 elemen elemennya 5 berarti tinggal rep 5 7 bener gak elemennya 5 mana sih tadi soalnya sebentar ya nah setiap elemen bernilai 5 tapi ada 7 elemen bener kan 2 gak 4 6 bener oke terus kemudian kemudian nah terus abis itu dari bilangan L dengan jumlah suku 15 suku pertama 2 suku terakhir 6 dia pake sec juga ya sequence tuh nah pake sequence itu gimana kayak yang tadi aja from 2 ya coba ini bilangan L misalnya L tadi lupa diganti juga tapi artinya samalah sec from berapa tadi pertama 2 sampai 6 from 2 tuh 6 length length nya berapa 15 oke nah jadinya begini ada 15 coba kita coba cek dulu pasti ya bener sih cuman kita coba cek aja 15 nah jadi begitu kemudian udah ya abis ya kita langsung ke tes formatif atau kita ngerangkum dulu deh jadi ini buat n1 nx ini maksudnya gimana yang kayak tadi misalnya kita mau buat data 1 sampai 10 yaudah tinggal 1 detik 2 10 gitu abis itu sec juga bisa buat n1 n1 itu n pertama nx itu n ke berapa sampai berapa ini increment nya walaupun sec ada tadi satu lagi yang from 2 length gitu ya terus abis itu gl ini adalah level ya jadi level itu k n itu pengulangan setiap level ini length seluruhnya gitu sedangkan kalau yang dengan teori statistik itu bisa pakai r function dan ini berapa jumlahnya mau berapa data ini parameternya gitu nah terus abis itu operasi ini pasti yang titik 2 ini pasti duluan gitu kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau dipangkat 2 langsung semuanya yang ada di dalam matrix ini dipangkat 2 gitu jadi peubah A bernilai B jadi A ini sebagai variable object atau apapun itu dia bernilai B nanti oke yang rep ini buat mengulangi aja apanya yang mau diulangi apa ini jumlah pengulangan gitu nah oke sekarang kita coba lihat soal nomor 1 kategori data yang dapat dibangun R adalah deretan data teratur dan deretan data acak itu benar ya benar karena ada yang acak ada yang teratur tadi kan kalau yang yang acak kebanyakan yang ada banyak teori statistiknya itu tadi nah terus abis itu sec xc z untuk membangun deretan data bilangan dan z diunjukkan untuk perkalian diunjukkan perkalian bukan ya ini increment ya sec itu increment ini berapa sampai berapa terus incrementnya berapa bukan perkalian gitu terus abis itu 4.25 digunakan untuk membangun deretan bilangan bulat mulai dari 4 sampai 21 jelas-jelas 25 ya ini ya bukan salah tersebut GL nah ini untuk membangun deretan data teratur deretan data teratur benar B terus nomor 5 musik GL NK N itu adalah jumlah variable K itu pengulangan dari setiap variable ya ini pengulangannya setiap variable ini jumlah variable jumlah level nah betul terus abis itu ini expand grid ini menghasilkan 6 baris nah kita coba buktikan aja kalau ini ya coba kita buktikan misalnya expand.grid panjang sama dengan C 1 2 gitu ya lebar sama dengan C 34 tinggi sama dengan C 23 gitu ya print L ternyata bukan 6 baris 8 baris karena ini selalu 2 x 2 x 2 gitu jadi 8 jumlahnya ya kalau misalnya ada misalnya nama Budi Santi nah pasti 16 karena 2 x 2 x 2 8 x 2 x 16 itu teori dasar ya terus abis itu ini salah berarti ya yang nomor berapa tadi nah expand.grid nomor 6 ya ini salah ini terus abis itu nomor 7 fungsinya untuk membangun data secara acak dalam bentuk distribusi poison rpois n lambda bener ya kita coba aja cek aja nah kita coba cek disini poison itu rpois n lambda bisa bener lanjut terus nilai kritis 5% ini nih untuk uji satu sisi dari pengujian distribusi normal diperoleh dengan versi key norm 0,05 ini boleh ada yang kalau bisa jelasin tapi ini bener ya soalnya 5% ya key norm key norm key norm nya adalah 0,05 jadi 5% sejauh itu saya baru bisa jelasin itu yang nomor 8 ini ya cuman untuk kenapa satu sisi itu maksudnya apa distribusi normal tadi kan distribusi normal ya gaussian itu uji satu sisi dengan fungsi ini kenapa key norm disini ada penjelasannya sebenarnya cuman belum segitu itu sih belum segitu dipahami ini key norm 0,25 satu sisi dalam distribusi normal dapat diperoleh dengan perintah key norm 0,025 ini kalau misalnya 2,5% ya tapi hasilnya sih pasti kayak gini minus-minus gini nantilah kalau misalnya udah belajar statistik bisa lebih paham lanjut dulu terus habis itu nomor 9 nah data yang diperoleh dari untuk dianalisis selalu diperoleh dari hasil pengamatan lapangan ini salah karena kita bisa membuat data sendiri di R untuk simulasi dan latihan jadi ada 2 ada latihan simulasi sama lapangan gitu jadi ada jenis data itu yang dapat dianalisis gitu terus habis itu perintah D 392 menghasilkan diaretan dengan 5 elemen ini salah kenapa kita coba aja 392 ya D 392 3 9 min 2 nah katanya berapa 5 elemen ya ada berapa nih 1 2 3 sampai 7 salah kenapa karena ini 3 nya dikurang 2 9 dikurang 2 jadi 1 sampai 7 jadi begini gitu berarti nomor berapa tuh nomor ini salah ya nomor 10 11 nah K M ini menunjukkan K adalah variable bernilai M ini kebalik ya harusnya M adalah variable bernilai K karena panahnya ke sini M adalah variable bernilai K 11 itu salah 2 fungsi rep digunakan untuk membangun vektor yang tiap elemen bernilai sama bener ya repetition di repetition di ulang-ulang nah ada key norm nih penjelasan dari Mr. Tom lagi kita lihat ya key norm P min SD oke ini menghitung nilai kuantil nilai acak dari situasi normal probabilitas kumulatif dengan rata-rata populasi dan diviasi secara oke jadi coba ya 1,644 58 jadi key norm itu adalah menghitung nilai kuantil nanti bisa dicari lagi mungkin nilai kuantil itu nilai acak kuantil dari disini normal berdasarkan probabilitas kumulatif ini nih ada istilah lagi nih gak apa-apa nanti bisa dijelaskan lagi atau bisa dicari lagi mantap terima kasih Mr. Tom thank you thank you nah kita lanjut 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 nah ini rep udah bener rep nm dengan n elemen gak m elemen harusnya salah ini m elemen ini secara sintax saja sih terus habis itu sec 3.25 mereka menunjukkan direct bilangan 3 elemen ini sebenarnya kalau saya coba sebenarnya bener ya tapi jawabannya di kunci jawaban itu salah kayaknya salah di kunci jawabannya coba aja ya misalnya m sec sec 3.5 beneran 3 elemen 1 2 3 3 elemen bener harusnya kalau 3 7 ada 5 elemen karena dari 3 1 4 5 6 7 jadi 7 kurang 3 plus 1 kira-kira gitu oke nanti itu lagi deh sebentar ya nomor terakhir nah dari jawaban yang tadi D sama dengan M pangkat 2 itu adalah M itu adalah dari sini nih misalnya nah akan maksudkan nilai-nilai pangkat 2 dari nilai-nilain dalam variable M misalnya kayak tadi kan nih M sama dengan sec ini kan kalau misalnya N sama dengan M pangkat 2 jelas-jelas semuanya bakal dipangkat 2 oh N not found karena ini salah sintaks nah jadi di pangkat 2 ini 2 pangkat 2 3 pangkat 2 3 pangkat 2 4 pangkat 2 5 pangkat 2 benar ya berarti ya jawabannya ya kira-kira begitu tapi ini mau saya mau coba cari dulu ini probabilitas kumulatif apa ini kita lihat ya konsep dasar kumulatif set iklan oke ini bisa dibaca ya oke progress normal dan mungkin ada anak statistik anak statistik yang mau open mic gitu untuk mencoba menjelaskan disini ada yang statistik kak halo selamat malam kak Stefanus hei halo mister Tom gimana-gimana gini saya saya jurusan statistik tapi belum kuliah nih kak gak apa-apa tapi udah pelajarin kan ya sedikit-sedikit ada pelajaran pelajaran sedikit-sedikit coba-coba gimana-gimana bukan ini bukan mau niat jelasin yang tadi ya kalian itu saya juga masih belajar gitu oke saya juga cuman ini mau ngasih tips buat teman-teman saya lihat dari tadi yang banyak yang datang itu banyak yang online lewat mobile ya kak ya oh lewat yang mobile jadi mungkin agak susah mempraktekannya gitu loh jadi kalau teman-teman disini ada yang gak punya laptop atau apa saya ada aplikasi namanya air compiler itu di mobile ada dan teman-teman bisa cobain pakai playstore ya air compiler air compiler itu di playstore jadi kalau teman-teman punya android atau punya appstore mungkin buka aja di di mana ya di air programming compiler nah ini bener nanti teman-teman bisa coba-coba deh ngetik-ngetik coding-coding disitu sesuai dengan jurnal yang ada jadi gak apa ya gak ada alasan lagi untuk kak gak bisa ngoding kak kak gak bisa praktekin kak di mobile ada gitu aja sih cuma kasih info aja sih buat teman-teman aja gitu aja kak terima kasih kak oke terima kasih Mr. Tom nah ini bagus nih air compiler bisa buat di mobile ya ada pdf-nya juga ini bahkan bisa keluar ini ya apa namanya grafiknya keren-keren-keren nah ini bisa buat belajar buat yang belum punya komputer atau gimana gitu ya nah ini nanti bisa dibaca lagi kumulatif ya probabilitas kumulatif pokoknya gampang kan di google kalau misalnya ada cara ini ya cara misalnya gak ngerti ini apaan sih gitu ya bisa di copy mungkin ini caranya agak kurang recommended tapi ini bisa buat alternatif misalnya gini jelaskan seperti saya berumur 5 tahun mungkin bisa kalau misalnya yang cocok gitu ya kecacipiti nanti bisa dicoba sendiri yang free juga bisa kok oke kira-kira begitu nah kira-kira ada pertanyaan kah atau ada yang mau ditambahkan kah kita santai aja belajar bareng mungkin belum ada yang bisa kalau ada yang bisa open mic mantap gampang lah ya muset jadi kalau saran eh bukan saran sih lebih tepatnya sih kalau misalnya menurut saya teman-teman nanti setiap yang diajarin tadi itu dipraktekan lagi di di art studio atau di aplikasi mobilnya air compile gitu jadi coba-coba oh fungsi tadi ini buat apa kalau misalnya kurang jelas cari di AI banyak AI gratis juga menurut Kak Stefanus tadi juga ada chat GPT kalau saya pakenya ini saya pakenya apa sih namanya ini lupa sih pakenya copilot oh copilot yang bawaan Microsoft saya pakenya copilot saya pakenya copilot kadang juga berkaki gemini karena chat GPT saya ini belum premium mahal waduh iya 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 nah bisa 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 ditanya kayak gitu buat AI sudah banyak kayak jaman AI ya jadi bisa kalau misalnya ada apa-apa bisa tanya untuk alternatif petolongan pertama ya karena jujur aja kalau di buku itu kadang membingungkan gitu loh kayak kata-katanya gak membingungkan jadi kadang kita cari sendiri lewat pengertian yang bisa kita mengerti di AI biasanya sih iya 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 tadi saya ketik juga dari AI kok bukan dari saya oh gitu gak apa-apa buat pengetahuan tambahan yap 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 nah begitu gimana gimana udah pada jelas kan ya yang lain ya yang lain kalau udah jelas gak apa-apa kalau mau ngobrol santai juga santai paling materinya baru sampai situ dulu kalau Mr. Tom ini apa namanya R-nya udah sampai apa tuh sih baru belajar-belajar di data frame sih ya kayak manipulasi kayak gitu tapi kalau yang kayak ini kan kebanyakan di buku yang saya baca itu kebanyakan itu function ya jadi kayak membahas function ini fungsinya ini lebih ke statistik banget gitu loh kesini fungsin statistiknya ini 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 kalau saya tuh malah belajarnya berarti sintaknya logikal operatornya dulu gimana terus kayak fung apa function manualnya gimana kayak gitu dulu sih kalau saya sih jadi untuk fungsin fungsin statistiknya malah malah saya ini nanti terakhir aja ketika saya saya udah bisa beberapa sintak-sintak dasar kayak if-nya loopingnya kayak apa sih namanya kayak ya faktor ada matrix juga nanti ada lagi data frame ada list banyak oh maksudnya ini saya lebih ke ininya dulu aja ke dasar-dasarnya dulu karena jujur aja saya sendiri aja pusing belajar function itu buat apa gitu jadi apa ya jadi saranku sih ya memang sih kita emang agak sedikit melenceng dari kulum-kulum yang ada tapi setidaknya ketika kita sudah paham bagaimana cara menggunakan R bagaimana fungsinya R terus bagaimana apa yang akan kita lakukan di R insya Allah nanti di apa namanya untuk function-functionnya paham aja sih kita nanti gitu aja iya iya betul-betul-betul oke oke nah terus abis itu gini kalau mau yang apa udah pernah lihat ini belum Mr. Tom apa bentar ya ini gimana caranya kenapa ini ada bentar nah ini di kecilin dulu nah jadi gini kalau udah pernah coba ngejain ini belum quiz R oh belum belum nah ini ini sampe saya dapet dari teman saya yang apa ini diterjemahkan sih maksudnya ke R tapi intinya untuk pemahaman algoritma ini bisa disini misalnya oh ini belajar algoritma ya ya algoritma R jadi kalau misalnya udah bisa misalnya R itu kalau looping gimana gitu tapi kalau tapi loopingnya cuma sampai 4 nih kalau udah sampai 4 di print lah ups selesai gitu ada tuh pernah gitu jangan-jangan bikin ini lagi bikin segitiga bikin segitiga sama sisi sama segitiga sama kaki lagi yang pusing nih kalau yang gampang kan tinggal ini apa pakai print spasi-spasi spasi-spasi bintar waduh manual dong manual ya tapi sebenarnya gimana-gimana loh ilang oke ilang sebenarnya gimana sebenarnya tes-tes 1,2,3 dicoba ah iya testing ini tadi masuk ke link tapi malah keluar sendiri ini waduh kayak gitu yoi lanjut aja nah kayak gitu jadi apa ini kalau misalnya ada yang udah ngerti dasar sintaks R ya nih ini sintaks R kan ada di link penting juga kan disini ya ini exercise ini nih ini cukup banyak sih jadi bisa tau R itu kayak apa secara programming ya kalau ini kan secara data analisis banget ya ini buku ya kayak kata Mr. Tom tadi ini bisa ini nya terus kalau misalnya udah ke situ coba-cobalah dari W3 School itu kejadian ini nih coba nih ini satu soal aja sehari ini soalnya bakal ribet gitu tapi jangan pakai AI dicobanya jangan pakai AI dulu kalau mentok deh kalau mentok pakai AI baru dah gitu yoi coba dah nanti kalau luang kita coba-coba breakdown satu-satu yoi atau saya juga pernah sih ada ini ya saya ada catatannya ntar ya coba coba mana ya R R file mana ya saya pernah buat ya kalau asal aja kunci jawabannya coba coba saya jelasin satu dikit cuman lupa gitu sebentar oke ini kayaknya jadi intinya itu coba ya sebentar nah coba kita lihat dulu misalnya soal yang pertama nah ini ngebuat program satu-satu soal aja ini gak terlalu panjang kok nah jadi gini di programming itu ada ada looping namanya looping itu maksudnya gini misalnya looping itu ada dua ada while ada for eh buset while ada for nah jadi mungkin kalau di C ada do while ya tapi kalau misalnya disini while sama for dulu sih for itu apa sih maksudnya misalnya gini for i in misalnya 1 sampai 5 gitu ya nah terus abis itu cat cat itu ngeprint juga cuman gak di enter saya anak ut misalnya gitu terus gini ups ini harus kasih sini juga nah saya anak ut 5 kali 1 2 3 4 5 di print gitu ini tuh buat enter nih sebenernya kalau pake print gak usah pake itu gak usah pake add ini buset error apaan tuh nah kalau di print kayak gini tapi gimana hasilnya gimana caranya supaya outputnya tuh kayak gini kayak soal yang ini gimana caranya supaya soalnya outputnya tuh kayak gini outputnya 0 adalah bilangan genap ganjil genap ganjil genap ganjil genap intinya kita mesti tau dulu rumus untuk menentukan bilangan ganjil atau genap gitu ya misalnya deh kalau misalnya kita masukin langsung masukin for aja deh kita batisin dulu for i in 0 sampai 10 misalnya ya terus habis itu jika i i itu adalah si i nya ini nih variable i ini yang 1 sampai 10 nanti kalau sama dengan 5 itu langsung aja dibuat cat ups selesai gitu dibuat kayak gini baru dikasih break break itu gimana caranya nah terus ada tips lagi nih kalau misalnya masih bingung nih ini apaan sih gitu ya kita coba pakai python di python tutor ada kok di link penting ya kalau gak salah walaupun gak apa ya gak apa namanya walaupun bukan R tapi sintasnya mirip-mirip dan ini bisa ngeliat gitu misalnya for i in range 10 gitu ya print a if a sama dengan 5 print selesai break else print i misalnya gitu ya coba harus a is not defined berarti ini harusnya a nah a ini ini nah ini bisa kelihatan workflow nya kalau misalnya yang baru belajar programming banget ya nah ini bisa kelihatan oh for ini gimana nih kalau if a sama dengan 5 oh ternyata masih belum nih berarti lewatin dulu print a dulu 0 oh ini 5 belum 1 2 3 4 pas 5 nih 5 a 5 baru print selesai di break lah programnya selesai programnya jadi intinya gitu dulu nah terus kalau di R nya gimana kita coba ini dulu nah ini harusnya gini ya ups selesai kenapa langsung ups selesai karena kita gak nge print sama sekali i nya gitu ini pake flowchart sebenernya lebih enak sih tapi nanti deh buat ini flowchart nya ya untuk yang nomor 1 ya nah ini agak keluar ya kata sama kayak Mr. Tom bilang ini keluar silapus dikit cuman ini penting gitu untuk programming ya karena programming itu sebenernya adalah runtutan pekerjaan yang atau instruksi ke komputer jadi abis apa terus apa terus apa terus apa gitu jadi kayak sequence of instruction gitu ya nah terus abis itu else if dikasih else if else if itu maksudnya if nya kalau else if bla 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 gitu sebelum else doang ya else if nah ini ada namanya modulus sama dengan 0 misalnya gitu ya kalau misalnya 1 modulus 2 0 ini adalah rumus bilangan bilangan genap kalau misalnya dibagi 2 habis jadi 0 modulus itu maksudnya gitu kalau dibagi 3 dibagi 3 habis 0 berarti ini bilangan kelipatan 3 gitu kalau genap pasti kelipatan 2 dong nah terus abis itu kalau else if berarti langsung aja di cat gitu cat itu bisa langsung kayak gini enaknya kayak kalau misalnya di python tuh dia kayak gini di python itu print f string gitu mantap ke misalnya gini i gitu nah ini langsung i nya tuh langsung keluar sesuai yang i ini gitu nah kalau di cat itu enaknya gitu bisa langsung i koma adalah bilangan genap misalnya gitu ya terus kasih lah ini ya apa enter nya nah terus abis itu else nya selain yang aturan-aturan else if ini conditional apa namanya control flow ya control flow programming selain yang ini dia langsung aja else gitu cat i adalah bilangan ganjil langsung n enter n eh salah h nah pas dicoba udah deh jadi 0 adalah bilangan genap ganjil gimana selesai nah kalau misalnya mau tau workflow nya gimana kita mesti karena belum tau misalnya ya belum tau python misalnya kita gini aja convert to python dari r nya kalau belum tau workflow nya udah gini doang masukin sini terus abis itu lihat eksekusi nya nah kalau python itu bedanya tuh index nya yang dari 4 itu mulai dari 0 index nya itu mulai dari 0 sedangkan kalau r itu mulai dari 1 kalau misalnya for i in range itu dia dari 0 dulu nah coba kita lihat ya terus abis itu ini coba gini if 5 index nya 0 dulu nih oke belum modulus 2 0 oh berarti bilangan genap 0 oh gitu terus abis itu oh bilangan ganjil else karena bukan kondisi yang ini bukan kondisi yang ini gitu jadi bilangan ganjil terus abis itu bilangan genap ganjil genap up selesai jadi deh echo filein sebagai python nya begitu jadi kira-kira begitu sih kalau udah subprogramming untuk nomor 1 ya kalau nanti nomor 1 itunya bisa coba kerjain sendiri juga bisa dulu saya pertama kali belajar programming beneran seharian untuk kerjain satu soal itu kayak buset susah banget belum ada AI lagi jadi kayak waduh tapi bisa sih gimana-gimana ada pertanyaan kah? aman aman ya oke paling sesi gimana-gimana aman lah Rama paling aman nih kayaknya dulu di pengantar matematika juga aman terus ya ya segitulah yaman nah itu link-link penting ada disini ya mana ya python ah ini nih ini mau lihat workflow misalnya di python tutor ini dokumentasi resmi ini buat sintax R ya oke sih gimana-gimana gengs mungkin cukup dulu kak cukup dulu ya iya oke sih sampai disitu dulu sampai ketemu minggu depan terima kasih sudah hadir sampai jumpa terima kasih sama-sama sama-sama bye-bye-bye